Jumat pagi KPU Batanghari menerima berkas pendaftaran bacalek Partai PDIP. Pendaftaran bacalek PDIP ini mengalami kemunduran dari jadwal yang direncanakan. Proses penyerahan berkas diterima langsung oleh Komisioner KPU Batanghari di ruang aula KPU. Hingga Jumat pagi Partai Politik mendaftarkan bakal calon legislatif baru dua partai, yakni Partai Nasdem dan PDIP. Pada Jumat 12 Mei 2023, selain PDIP yang mendaftar ke KPU, Partai Pan terkonfirmasi mendaftar di sore hari. Dan Sabtu 13 Mei 2023, Partai Politik yang sudah melakukan konfirmasi untuk mendaftar, yakni Partai PKS dan PKB serta P3. Hasil menjelaskan, Partai Politik yang telah mendaftarkan bacaleknya ke KPU langsung diterima dan dinyatakan lengkap, namun tetap dilakukan verifikasi kembali menyesuaikan keabsahan dokumen pencalonan. Yang sudah mendaftar itu sampai hari ini, itu baru dua partol yang merahkan kekirakan kepada banyak hari. Kemudian di Partai PDIP, nanti siang akan menyusul Partai Amanah Kisah, yang akan meletakkan ke hari ini. Untuk partol yang sudah menatap itu, Sementara partai PDIP yang seyokianya terjadwal mendaftar 11 Mei tertunda, karena masih melakukan perlengkapan berkas calon, dijelaskan Ibrahim Ketua DPD Partai Berlambang Kepala Banting tersebut. Ibrahim mengatakan, untuk pencalonan berkas bacalek memenuhi semua dapil, dengan target lima kursi, anggota DPRD dari Partai PDIP yang duduk mewakili setiap dapil pemilihan di Kabupaten Batanghari. Pendaftaran kita ini mengalami keterlambatan sikit, seharusnya kemarin kawan-kawan yang lain kemarin gitu kan. Baik, terlalu kasih. Jadi, alhamdulillah, alhamdulillah sepagi ini, kami datang dengan tempat diri, sebagai calon pingsan ini tadi. Ada terlambatan setiap hari, cuma ada semacam input data-nya gitu, data-nya kemarin, teranggul lagi, alhamdulillah, kapis kondisinya juga sekarang ini sudah selesai. Cuma, pendukung kapisinya, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan.